Semburat senyuman manis terlihat merekah lebar dari wajah Ernie Susanti saat berfoto di samping pusara sang ibunda tercinta Usai Wisuda. Siang itu, tak ada tempat lain yang ingin ia tuju selain berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir ibunya. Toga hitam Wisuda yang melekat di tubuhnya, sengaja ia kenakan untuk membuat ibunya tersenyum bangga di alam sana. Bukan tanpa alasan, berkat jasa sang ibundalah Ernie dapat mewujudkan impian untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dengan rasa bangga, Ernie membagikan sebuah kisah mengharukan ke dalam akun Facebook pribadinya. Teringat 4 tahun yang lalu punya uang 4 juta, uang itu untuk bayar sewa rumah, bayar listrik, bayar semuanya lah secara mama udah sendiri saat itu, tulis Ernie. Ernie melanjutkan bahwa pada saat yang bersamaan, keinginannya untuk kuliah pun semakin membuncah. Kala itu, ibunya memberikan lampu hijau meskipun keuangan mereka sangat pas-pasan. Bahkan, dari total uang yang mereka punya, hanya tersisa 500 ribu rupiah karena digunakan untuk membayar uang pendaftaran kuliah. Rasa khawatir sempat terlintas di hati Ernie dan ibunya. Pas selesai daftar, mama nanya, nanti bayar kuliah selanjutnya, gimana? Bisa nyimpen gak kita? Karena aku pun gak tahu, ku jawab aja. Di radio semalam, Ani dengar ada beasiswa lumayan, Mak, ungkap Ernie. Padahal, ia belum tahu pasti apakah bisa mendapatkan uang beasiswa tersebut. Namun, selama masa perkuliahan berlangsung, Ernie tidak pernah berhenti berusaha untuk meringankan beban ibunya. Aku selalu berjuang untuk dapat beasiswa walaupun gak full, tapi paling gak meringankan biaya sedikit, kata Ernie. Suatu waktu, sang ibunda tercinta berkata kepada Ernie bahwa ia ingin sekali datang ke acara wisudanya. Ia mau melihat anaknya sukses meski terlahir dari keluarga tidak mampu. Saking ngebetnya, setiap tahun, Ibu Ernie tidak pernah berhenti menanyakan kapan ia akan wisuda, berapa lama lagi masa kuliahnya, dan apa saja yang harus dipersiapkan. Dia pengen anaknya seperti anak temannya, yang walaupun hanya penjual lontong, tapi anaknya bisa wisuda. Padahal kuliah baru dua semester. Tahun kedua kuliah, dia nanya lagi, udah mau wisuda? Karena asik ditanyain aja, ku jawab bentar lagi, mak, ungkap Ernie. Tanpa Ernie sadari perkataannya itu semakin membuat ibunya bersemangat, ia langsung diajak untuk membeli kebaya yang akan dipakai saat wisudanya nanti. Ernie juga sempat membagikan foto kebaya merah yang telah dibeli ibunya. Namun, nasib berkata lain, satu tahun sebelum Ernie berhasil meraih gelar sarjana, sang ibunda tercinta meninggal dunia. Kemarin saat masih sakit pun, kalau ku tanya nanti mau datang wisuda kan? Iya kan? Makanya semangat ya, biar nanti buat baju kita datang ke wisuda. Mama cuma gedip-gedip matanya sambil tersenyum, kenang Ernie. Tapi Allah berkata lain, 16 Oktober tahun lalu beliau meninggal dunia sebelum sempat lihat anaknya ini wisuda. Tambahnya. Ernie mengatakan, sesaat sebelum namanya dipanggil untuk naik ke atas panggung, Ia sengaja menunggu hingga nama kedua orang tuanya, Almarhum Ali Akbar Tanjung dan Almarhum Juminah selesai disebutkan. Berusaha gak nangis karena bukan kesedihan yang perlu diperlihatkan. Kebanggaanlah yang patut dipertontonkan. Seorang wanita yang tak sekolah, yang sebelas tahun berjuang sendiri tanpa suami, Yang hanya berjualan sarapan pagi, tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Ujar Ernie. Walaupun saat ini belum jadi apa-apa, tapi semoga kedepannya bisa membuat bangga. Terima kasih papa, terima kasih mama. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian berdua, tukasnya. Selamat wisuda Ernie Susanti, semoga ilmumu membawa berkah bagi banyak orang, Dan menjadi kebanggaan serta pahala bagi kedua orang tuamu di alam sana.